Intro Halo guys, selamat datang kembali di channel TV Otomotif Saat ini, budget 250 jutaan terbilang cukup ideal untuk sebuah mobil Pasalnya, banyak produk, model, dan tipe yang ditawarkan pada kisaran harga tersebut Namun, hal itu terkadang membuat jalan pembeli justru bingung Di angka 250 jutaan ada varian tertinggi Mitsubishi Xpander Ultimate 80 Dan Daihatsu Terios R80 Deluxe yang juga merupakan varian tertinggi loh Nah guys, jika kalian bingung pilih Xpander atau Terios Simak nih pilihan Mitsubishi Xpander atau Daihatsu Terios Namun sebelum lanjut, klik like, subscribe, share, dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya Biar kalian jadi yang pertama nonton video selanjutnya dari channel ini Intro Mitsubishi Xpander dan Daihatsu Terios berada pada kelas yang berbeda Mitsubishi Xpander merupakan mobil MPV Sementara Daihatsu Terios berada di kelas SUV Pasalnya, ground clearance Daihatsu Terios mencapai 220 mm Sementara Mitsubishi Xpander hanya 205 mm Secara dimensi, Mitsubishi Xpander memang sedikit lebih besar dengan panjang 4.475 mm Lebar 1750 mm dan tinggi 1700 mm Sementara Daihatsu Terios memiliki panjang 4.435 mm Lebar 1695 mm dan tinggi 1705 mm Meski demikian, keduanya memiliki banyak kesamaan loh guys Nah loh, apa saja tuh Baik Mitsubishi Xpander maupun Daihatsu Terios sama-sama mengusung mesin 1.5 liter Tepatnya 1496 untuk Daihatsu Terios Dan 1499 pada Mitsubishi Xpander Tenaga yang dihasilkan pun sama besar 103 HP Namun, Mitsubishi Xpander menghasilkan torsi sedikit lebih besar 141 mm Sedangkan Daihatsu Terios hanya 136 mm Kapasitas tangki bensin keduanya pun sama besar Yaitu 45 liter Baik Daihatsu Terios maupun Mitsubishi Xpander pun dapat menampung 7 penumpang loh Bedanya, Mitsubishi Xpander Ultimate 80 dibandel 253 jutaan Masih perlu menaikkan budget sebesar 3-4 jutaan Sementara Daihatsu Terios masih di bawah 250 jutaan Tepatnya 240 jutaan saja Ulangi Tepatnya 247 jutaan saja Nah guys, itulah tadi ulasan mengenai budget 250 jutaan Mending beli Mitsubishi Xpander atau Daihatsu Terios Kesimpulannya, secara garis besar Spesifikasi keduanya tak jauh berbeda ya Namun jika kalian ingin memiliki SUV Pilihan jatuh pada Daihatsu Terios Sedangkan Mitsubishi Xpander berada pada sektor MPV ya guys Nah kira-kira mobil mana nih yang akan kalian pilih? Share dan komen di bawah video ini ya Semoga informasi tadi bermanfaat Terima kasih sudah menyaksikan channel kami Sekali lagi mari membangun channel TV otomotif dengan cara klik tombol subscribe, like, share dan aktifkan tombol loncengnya Sampai jumpa di video berikutnya Jangan lupa tonton video-video yang lainnya ya Sampai jumpa di video berikutnya Hey 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 Hey